Terima kasih masih bersama kami di detak Tanjung Pinang, Saudara Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meresmikan pasar konvensional Cendrawasi Senin ke sore kemarin di Tanjung Pinang. Pasar ini menampung aneka kebutuhan pokok masyarakat, khususnya mereka yang kesulitan berbelanja ke pasar tradisional yang ada di kota Tanjung Pinang. Pemirsa Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meresmikan secara langsung pasar konvensional Cendrawasi yang terletak di Jalan Cendrawasi, Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Kehadiran pasar yang dibangun di atas lahan seluas 1,3 hektare ini menjadi peluang baru khususnya pedagang kecil yang sengaja memanfaatkan ruang untuk meningkatkan perekonomian pendapatan mereka. Apa tak mungkin kelonggaran ini ditunjukkan sang pemilik pasar rakyat Cendrawasi, Laode Rustam F&D dengan menggratiskan semua lapak bagi para pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Cendrawasi selama kurun waktu 2 bulan ke depan. Oke, ini dibangun sudah 3 tahun setengah yang lalu tapi karena pandemi kita tidak bisa membuka karena waktu itu, ini pasarnya 2 tahun, selama 2 tahun itu sudah selesai sebetulnya tapi kami tidak bisa berani membukanya karena situasi. TKM Pak ya? TKM, sekarang ini saatnya lah kita bangun. Latar belakang Pak, niat Bapak tujuan membukanya pasarnya Pak? Oh, silahkan belakangnya, saya sebetulnya pelaku usaha juga pelaku usaha itu, saya melihat dari saat saya melakukan usaha itu saya melihat banyak kesulitan-kesulitan di masyarakat terutama pedagang-pedagang kecil, KG5, yang tidak mendapatkan lapak. Dari situlah saya berpikir untuk membuka pasar rakyat ini dan ini saya seleksi orang-orang yang masuk di sini yang betul-betul pedagang dari KG5. Bahkan tidak hanya Laode, Sam Pengelola Pasar juga menyediakan lahan perkebunan kosong di atas 7 hektare dipintat agar pedagang dapat menanam sendiri sayuran di atas perkebunan yang ia yakini potensi untuk bercocok tanah. Kemudian hasil panin yang ditanam kembali dipasarkan di pasar cenderawasi tersebut. Sementara itu, Gubernur K. Prianser Ahmad mengapresiasi kehadiran pasar konvensional. Awal yang baik dalam menghidupkan roda perekonomian di tengah masyarakat serta memecah konsentrasi aktivitas pasar yang selama ini terkonsentrasi di pasar bintang sentar. Angsar pun berharap agar pedagang maupun pengelola pasar dapat sama-sama menjaga keberlangsungan kegiatan di pasar tersebut seperti kebersihan, keamanan, hingga biaya sewa yang tidak memberatkan para pedagang. Bapak Ibu padatnya aktivitas pasar di bintang sentar. Saya lihat meskipun banyak rukun-ruku, toko-toko, tapi pasar bintang sentar itu menjadi sasaran pertama masyarakat. Sehingga pasar kalau sudah sedikit mengarah ke hal-hal yang sifatnya monopoli, biasanya tidak menyebabkan iklim jual-belian baik. Oleh karena itu, hadirnya pasar ini sesungguhnya memecah. Memecah padatnya aktivitas di pasar bintang sentar. Selain itu, pasar ini juga bisa membantu menggerakkan ekonomi masyarakat kecil. Banyak para pedagang-pedagang kecil yang mungkin kemampuannya terbatas, karena biasanya pasar kalau sudah mandu, sewanya itu selalu naik terus seperti di bintang sentar. Maka, ini menjadi solusi antar naktif. Agar pedagang-pedagang yang kemampuannya terbatas, bisa memanfaatkan pasar ini, saya yakin dengan sewa yang tidak terlalu mahal. Yang penting Pak Laudin, kalau pasar ini sudah ramai, jangan buah sewanya nanti naik terus. Salah satu pedagang Chris Dayanti bersyukur akan keberadaan pasar jendrawasi. Menurutnya, kehadiran pasar tersebut dapat memberikan secerca harapan terhadap hasil dagangan mereka, agar ke depan diminati pembeli. Chris Dayanti menambahkan bahwa selama pandemi COVID-19, ia berjualan dari rumah, sehingga ia mengaku kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sediakan tempat wadah untuk berjualan, sementara kami berjualan di rumah. Sekarang kami ada tempat untuk leang layak, sehingga kami juga, kesedaran kami juga terjamin. Ibu, sebelumnya jualan di mana? Oh, di rumah. Saya jualan di rumah. Kebetulan sepi di rumah karena corona. Jadi di pasar ada tempat jual-beli, jadi kesedaran kami jadi kembali naik. Kita berharap bahwa pasar ini prospek, jadi dengan kesedukannya pasar ini, setidaknya kita berharap keluarga di sekitar sini, sudah tahu di sini ada pasar, sehingga ini bisa hidup. Nah, menurut saya pasar ini sangat potensial berada di tengah-tengah lingkungan kompleks perumahan yang dikelilingi begitu banyak rumah luarga dan jauh dari pasar induk. Jadi ini sangat prospek untuk kembang. Bagi kita pedagang kecil bagaimana, Bang? Kalau bagi pedagang sendiri? Harapannya adalah bagaimana supaya pasar ini bisa hidup dengan catatan, ya kita berharap ada suplen, apa namanya, barang-barang yang untuk ke sini, bisa mungkin juga kita kesetakan harganya. Karena kalau kita tidak dapat harga yang tinggi, itu juga untuk bersaing dengan kota-kota cender. Jadi kami berharap memang pasar ini bisa sejujurnya bersaing. Sebagai informasi, sejauh ini pasar konvensional cenderawasi merupakan wujud nyata dari kepedulian paguyuban yang berasal dari wilayah Indonesia Timur, yakni Persatuan Keluarga Indonesia Timur Perkit. Selama dua bulan ke depan, pihak pengelola tidak memungut biaya sewa kepada pedagang. Selepas itu, pedagang cukup membayar uang sewa lapak yang cukup murah, yakni berkisar di angka Rp25.000 per hari. Sementara itu, dalam pengelolaan pasar termasuk parkir dan keamanan, pemilik pasar melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Salah satunya, Paguyuban Lembaga Laskar Melayu Bersatu atau LLMB Tanjung Pinang. Dalam kegiatan peresmian pasar tersebut, turut hadir mendampingi Ansar, Juramadi Esram, serta sejumlah staf khusus Ansar. Alfonsius dan Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.